Mirsa Wali Kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka memantau razia PSK di jalanan Kota Solo, Jawa Tengah. Sebanyak 53 PSK yang terjaring razia akan dibina di Panti Dinasosial. Setelah memantau vaksinasi masal di sejumlah pasar tradisional, Wali Kota Solo yang baru tiga hari dilantik memantau kehidupan malam kota pada Jumat malam. Gibran mendapati polisi sedang melakukan operasi pekat, yakni razia PSK, di dua lokasi, wilayah Kestalan dan Gilingan. Gibran mengapresiasi polisi dan menyampaikan bagi PSK yang terjaring akan dibina di Dinasosial. Karena ada beberapa aktivitas yang meresakkan, makanya pada malam hari ini Pak Kapolres memasukkan operasi pekat. Dan nanti ke depannya itu tadi yang sudah ditangkap akan dibina oleh Dinasosial. Harapannya nanti juga kembali lagi ke sini, makanya tadi saya lihat juga tidak ada yang KTP-nya, KTP-nya semua. Itu harapannya. Kapolresta Surakarta Kombespol Adesafri Simenjuntak menyampaikan keseriusannya memberantas penyakit masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Wali Kota saat beliau sedang keliling-keliling pemantau situasi Kota Surakarta. Beliau kebetulan lewat di Kestalan ini, kemudian beliau mampir dan beliau memberikan support yang sangat baik, sangat luar biasa untuk Presiden Surakarta untuk bisa mengemban amanah, menjaga dan menjaga kempitmas tetap dalam keadaan kondisi. Polisi mengamankan 53 PSK dari dua lokasi. Setelah didata, para PSK kebanyakan tidak berKTP Solo, namun berasal dari daerah lain. Diharapkan operasi yang digelar rutin ini bisa memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat, terutama di saat masa pandemi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septian Toro, INews melaporkan.